Tim penyidik dari Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa tujuh saksi terkait kematian keluarga di Perum, Nainggolan. Para saksi antara lain tetangga korban, petugas keamanan, dan kakak korban. Polisi belum dapat memastikan motif pelaku yang tegah membunuh di Perum, istri, dan dua anaknya. Mobil milik korban juga belum ditemukan. Petugas membentuk tim khusus yang terdiri dari tim Polres Metro Bekasi Kota bersama unit Catan Raspolda Metro Jaya. Sementara dapat disampaikan kepada teman-teman semua dari saksi yang kita bisa sudah ada tujuh orang. Dan sampai dengan hingga saat ini anggota kita masih mendalami, masih mendapatkan penyelidikan terhadap barang bukti yang kita temukan. Sementara itu Rabu sore jenazah di Perum, Nainggolan, istri, dan kedua anaknya telah dibawa ke Samosir, Sumatera Utara. Keempat jenazah akan dimakamkan di kampung halaman mereka di Nainggolan, Nainggolan, Nainggolan. Jenazah satu keluarga ini sebelumnya disemayamkan di rumah kuduka gereja Lahai Roy, Cijantung, Jakarta Timur. Tim Liputan, laporkan Tugnet.